Intro Untuk 100 ribu selanjutnya katanya adalah Syawal S Y A A W A L BATAL Akhirnya 100 ribu Oke kata selanjutnya adalah Nastar N A S T A A A Oke sekarang tim Cemiwil mengambil kesempatannya Nastar N A S T A R Eh Hehehe Foto 100 ribu Ayo siapa disini yang dirumahnya masih ada kue nastar Ngomongin nastar Kamu tau tidak kalo nastar yang biasa ada pas lebaran ini awalnya berawal dari Belanda loh Kalo buat warga Belanda namanya ananas tart Gabungan dari kata ananas yang berarti nanas dan tartces atau tart yang artinya kue Jadi kalo digabung kue nanas Di abad ke-19 sampai 20 para penjaja Belanda biasa memberikan hadiah kue di hari lebaran buat kaum priai berupa kue nanas Semenjak itulah kue nanas atau nastar ini jadi identik banget sama perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia Tapi seiring jaman nastar ternyata gak selamanya isi selai nanas loh Nastar juga bisa diisi sama selai dari buah-buahan lain kayak selai duren, selai kurma, atau bisa juga selai stroberi Ada juga nih yang bikin menu kuriasi kue nastar unik yang dinamain kue nastar gepeng Gimana warga udah pernah cobain belum kue nastar gepeng ini? Kayak apa ya rasanya Kata selanjutnya adalah Keluarga K K E R U G Haa Hehehe Hehehe Sampai keringetan loh si bapak liat tuh Sampai keringetan loh kasian ya Oke Oke Keluarga K E L U A R Itu kamu 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 Kata iya G A 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 Oke, patuh! 200 ribu! Kata yang terakhir, kira-kira akan tim Cemiwiw apa tim Selebew yang mengambil kesempatan? Oke, K. Stengel. K. S. He? K. Salah. Ya Allah, aku pastahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi, kalau aku ikhlasi Allah. Tepuk tangan semuanya, katanya udah habis ya warga ya. Gimana seru kan? Seru ya? Kira-kira ini uang 200 ribunya buat apa? Udah kawin lagi. Udah kawin lagi si Abah. Oke, kalau yang ini buat apa? Buat orang tua. Buat orang tua.